Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada teman-teman aktivis penilih sudah memberikan ruang bagi suara-suara yang masih peduli pada berbagai penderitaan yang mungkin muncul akibat tambang, terutama yang diderita oleh warga di tapak tambang yang sebetulnya itu banyak dari kalangan Mahdiin dan Muhammadiyah. Artinya ini soal warga Muhammadiyah dan warga NU yang notabene sebetulnya lebih penting daripada PBNU atau PP Muhammadiyah. Saya selalu akan ikuti kata Candun. Kalau disuruh memilih mana yang lebih penting antara PP Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah, jawabannya yang lebih penting itu sebetulnya warga Muhammadiyah. PBNU, antara PBNU dan warga NU juga sebetulnya sama. Yang lebih penting itu warga NU-nya bukan PBNU-nya. Karena PBNU itu sebetulnya tidak mewakili siapa-siapa kecuali kepentingan-kepentingan politik dan pragmatis. Sedangkan warga NU, ya warga NU yang mengamalkan NU mungkin lebih konsisten dan lebih tulus karena kesederhanaannya mereka. Saya akan bicara tentang apa yang sebetulnya terjadi di tubuh Muhammadiyah dari konteks Muhammadiyah nanti. Apa namanya yang berkaitan dengan konteks NU dan pergerakan nanti tambang secara menyeluruh akan nanti disampaikan oleh Mas In'am. Sebenarnya kondisi di NU dan di Muhammadiyah itu tidak jauh berbeda. Di dalam NU dan Muhammadiyah itu ada retak luar biasa ya antara kubu yang menolak tambang dan yang pro tambang. Ada indikasi yang kuat sekali. Ada agen-agen intelektual politik yang sudah bergerak dan melakukan persiapan cukup lama untuk mempengaruhi dan menyabotase keputusan dua organisasi ini untuk akhirnya menerima tambang. Jadi buzzernya banyak. Media yang memproduksi meme, memproduksi tulisan itu, subhanallah. Dan kalau ditanya mana fakta-fakta data-data faktualnya mungkin agak sulit untuk ditelusuri karena biasanya itu terjadi di belakang layar dan di bawah meja. Tapi kita dapat merasakan itu dengan cara menolak untuk berpikir naif. Sudah jelas ini ada uang rezim, sudah jelas ada uang dari dana dari remang-remang yang terlanjur dimakan oleh sejumlah pihak. Buat saya sedih ya, tapi kaget tidak. Ini sudah bisa diprediksi dari sejumlah indikasi. Indikasi kalau di tubuh Muhammadiyah itu ada beberapa misalnya kalau dari awal pertama itu Muhammadiyah memang pada dasarnya ya gerakan priai. Dia bukan gerakan akar rumput sebetulnya. Mbah Dahlan itu priai. Kih Haji Ahmad Dahlan itu priai yang kebetulan bisa mencontohkan konsep bunuh diri kelas yang khas Islam ya. Beliau itu pedagang, amat sukses, kaya banget. kemudian semuanya, harta kekayaannya itu disedekahkan untuk pergerakan. Dia sendiri meninggal muda, maksudnya jauh lebih dulu meninggalnya daripada Kih Haji Asim Asyari yang masih sempat melihat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kih Haji Dahlan meninggal tahun 2004 karena sakit, karena kurang rajin merawat diri, begitu memaksakan diri untuk pergerakan. Benar-benar dia sedekahkan semua hartanya. Etos itu sekurang-kurangnya tetap terwaris di Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah yang paling lama itu Kih Haji Air Pakhruddin. Sampai meninggal itu beliau tidak punya rumah meskipun 22 tahun atau 22 tahun dia jadi ketua PP Muhammadiyah. Dan selama menjadi ketua PP Muhammadiyah, beliau itu cuma jualan bensin ecer. Jadi tidak bisa beli mobil, tidak bisa memperbarui motornya. Kadang-kadang dia juga pakai motor untuk pergi ke satu tempat mengisi pengajian yang monggok di tengah jalan motornya dia dorong sendiri. Setidaknya etos-etos semacam ini tetap tumbuh di Muhammadiyah. Tapi pada dasarnya Muhammadiyah itu gerakan kepedulian dari priayi kepada masyarakat bawah. Jadi kalau misalnya kali ini Muhammadiyah itu mendengarkan atau menimbang apa namanya menimbang kemauan elit kalau dulu yang ditimbang adalah kemauan keraton kemudian terus apa namanya menggunakan cara-cara yang cara-cara yang bersahabat dengan kekuasaan gitu. Ya wajar saja gitu. Kalau misalnya hari ini Muhammadiyah hanya mendengarkan keputusan elit. Karena ya tadi itu. Kemudian konteks kedua Muhammadiyah ini sejak order baru sangat dekat dengan Pak Harto. Karena hanya Kiyah Haji Air Pak Rudin yang bisa menjinakkan apa namanya supaya Pak Harto tidak macam-macam pada pada umat Islam gitu. Karena Pak Harto sangat Jawa Kiyah Haji Air Pak Rudin juga sangat Jawa pendekatannya bisa agak berbeda gitu. Hubungan Pak Harto dan Kiyah Haji Air Pak Rudin ini unik. Selama itu Muhammadiyah diidentikan sebagai gerakan yang sudah modern kemajuan dan cocok mengelola negara dengan cara-cara yang modern sehingga selama order baru itu Muhammadiyah mesra dengan kekuasaan sedangkan NU cukup cukup tersingkirkan. Jadi Muhammadiyah sangat rampil waktu itu mengelola negara secara administratif sedangkan NU mendapatkan keuntungan sebetulnya karena dalam keadaan tersingkirkan NU tumbuh menjadi sangat kuat di gerakan NGO sangat mandiri gitu mereka secara ekonomi bisa berdiri sendiri sedangkan Muhammadiyah ortom-ortomnya tidak seliat dan segesit NU ketika berurusan dengan urusan membiayai gerakan waktu sejak siapa ya sejak Amin Rais terus merongrong pemerintahan kemudian tonggak kepemimpinan Muhammadiyah dipegang oleh Pak Din Syamsuddin Muhammadiyah itu putus hubungan dengan rezim dengan kekuasaan Muhammadiyah itu selalu tampil sebagai oposisi sedangkan sebaliknya NU punya kemesraan dengan pemerintah terutama di era Jokowi yang dua periode ini Muhammadiyah hampir tidak punya koneksi jadi proses pencampelkan Muhammadiyah oleh rezim ini dilakukan sejak era Jokowi ada orang-orang Muhammadiyah intelektual-intelektual muda Muhammadiyah yang yang apa ya didorong untuk menjalin hubungan dengan rezim menjalin komunikasi pelan-pelan gitu dan bahkan pada pemilu 2019 aktif apa namanya mensukseskan Jokowi untuk naik dua periode gitu yang awalnya Muhammadiyah sangat sangat solid untuk melawan rezim mulai ada bibit-bibit pecah belah apa saya pikir diterimanya tambang oleh Muhammadiyah ini karena keinginan Muhammadiyah untuk menyegarkan hubungan antara Muhammadiyah dan rezim karena itu menguntungkan bisa ada bagi-bagi disitu yang akan menguntungkan langkah-langkah Muhammadiyah ke depannya jadi ini juga murni politik sebetulnya jadi sebenarnya ada urusannya sama tambang tambang ini batu loncatan ya dia menguntungkan akan bikin Muhammadiyah nambah-nambah uang sakulah sekian berapa T gitu berapa triliun gitu tapi ini cuman batu loncatan yang yang ke depannya adalah ini adalah urusan politik sebetulnya nah konteks ketiga sejak tahun 66 Muhammadiyah ini tidak lagi akrab dengan gerakan kiri dulu waktu era Ekiai Dahlan ada yang namanya Haji Fahrodin Haji Fahrodin ini bahkan bergerak bersama Haji Misbah yang komunis kemudian bergabung dengan gerakan sosialis ikut bersama Semaun Muso untuk melakukan peristiwa Monggo di berbagai perusahaan Haji Fahrodin ini redaktur salah satu redaktur pertamanya Suara Muhammadiyah beliau sangat agitatif sangat concern di gerakan rakyatan dan yang semacam Haji Fahrodin ini banyak sebetulnya sampai era Orde Lama karena waktu itu dinamika antara sosialisme komunisme dan Islam itu sangat kuat nasionalisme jadi persentuhan kadar-kadar Muhammadiyah dengan ideologi-ideologi kiri itu cukup pesat sampai tahun 65 ideologi kiri diberangus banyak dipersekusi ditambah lagi tadi dengan kecenderungan priainya Muhammadiyah ideologi kiri jadi tidak akrab jadi ada pertarungan di Muhammadiyah itu ada dua jenis ideologi di Muhammadiyah ada bukan ideologi teologi sorry ada teologi Al-Ma'un ada teologi Al-Asr kalau teologi Al-Ma'un jelas dia berbicara tentang Islam yang tidak sempurna kecuali memperhatikan hak-hak kaum Mustadha Afin ya disitu anak yatim dan yang sebagainya teologi Al-Ma'un itu mendorong orang untuk menyempurnakan Islamnya dengan cara turun ke bawah turba untuk memperhatikan kesusahan dari dekat kemudian melakukan sesuatu untuk menolong pemihakannya jelas kalau teologi Al-Ma'un itu sedangkan teologi Al-Asr yang sama-sama diajarkan keedahlan juga dia berbicara tentang Islam yang yang penting beriman dan beramal soleh kemudian jadi bersabar dalam melakukan kebaikan tapi klausul yang sebelumnya disebut bahwa kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan dulu itu tidak tidak banyak dibincangkan dalam teologi Al-Asr yang penting beriman dan beramal soleh jadi korpusnya terbuka sehingga ngambang dan mengawang-ngawang itu mempengaruhi Muhammadiyah dalam merumuskan cita-cita misalnya kayak di awal-awal itu menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu maksudnya apa itu yang sebenar-benar sebenarnya itu apa masih ngawang-ngawang dan bisa ditalik ke sana kemari tafsirnya termasuk yang kali ini berkemajuan berkemajuan itu apa apakah menerima tambang itu wujud dari berkemajuan atau justru sebetulnya sebuah kemunduran itu kan sesuatu yang bisa ditarik ulur itu tafsirnya terlihat seperti gamang sehingga apa namanya wajarlah ketika Muhammadiyah masuk ke dalam apa namanya jebakan Batman yang digelar sama rezim ini daging umpan sudah dimakan dan kita akan melihat harga mahal yang harus dibayar oleh Muhammadiyah ke depannya dengan menggigit ini nah lebih lanjut apa sih sebetulnya yang di apa apa sih sebetulnya dipikirkan oleh Muhammadiyah ketika merumuskan ini hasil pleno itu sudah keluar dan keputusannya Muhammadiyah itu sudah sudah menerima tambang ya menerima tawarannya negara untuk melakukan iuk tambang saya melihat argumen-argumen yang dinyatakan dalam risalah hasil sidang pleno itu dan saya pikir banyak sekali poin hampir seluruhnya poinnya bermasalah saya akan mulai dengan singkat ya ada 7 poin yang menurut saya bisa mengkritik semuanya pertama rapat pleno itu diklaim sudah melakukan kajian yang mengakomodasi berbagai masukan secara komprehensif jadi disebut disitu masukannya dari para ahli tambang ahli hukum majelis dan lembaga di lingkungan Muhammadiyah siapa lagi saya lupa perguruan tinggi ahli lingkungan hidup pengusaha tambang dan yang terakhir pihak-pihak terkait nah saya saya pikir pihak-pihak terkait ini akan mewakili yang saya harapkan tapi ternyata tidak tidak termasuk dalam pihak-pihak yang terkait itu warga yang terdampak langsung ditapak tambang ini tidak ada jadi tidak ada perwakilannya murni ini adalah apa namanya sesi dengar pendapat dari 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 para elit sebetulnya tidak ada berbicara tentang apa namanya bagaimana Muhammadiyah melakukan tour ke bawah untuk melihat kesaksian-kesaksian dari dari warga yang terdampak tambang gitu jadi Muhammadiyah absen ketika bicara tentang tambang bukan mode produksi tambang dan dampaknya pada lingkungan hidup satu-satunya masalah mode penguasaan lahan sebetulnya dan ketimpangan relasi politik ekonomi itu yang sebetulnya apa namanya merupakan masalah yang tidak mungkin terhindarkan dalam pengalaman pengalaman kita melihat kehadiran tambang ini Muhammadiyah tidak mungkin menghindari itu selama logika industri tambang itu yang digunakan sama Muhammadiyah nanti adalah logika yang ditarik dari ideologi kapitalisme tidak mungkin itu Muhammadiyah bisa menghindari dampak-dampak tersebut yang kedua rapat pleno itu tidak transparan mengenai data ilmiah yang dijadikan sandaran untuk memutuskan apakah menerima tambang atau tidak padahal data ilmiah ini sebetulnya bisa disebarluaskan sebelum pleno dilakukan jadi memungkinkan adanya dialog adanya apa ya kita bilang adanya kritik dan perbandingan untuk memutuskan apakah data itu layak atau tidak dijadikan sandaran baru kemudian dengan data yang layak itu yang di plenokan nah ini proses itu tidak ada jadi ada kesan bahwa Muhammadiyah itu berusaha meredam kritik dengan dalih meredam keributan padahal kritik itu kan bukan keributan dua hal yang berbeda nah yang ketiga Muhammadiyah itu berdalih bahwa kekayaan alam itu adalah anugerah Allah yang manusia itu dikasih wawenang untuk apa ya untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan hidup material dan spiritual katanya di dokumen itu dengan catatan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan itu tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan apa ya kerusakan di muka bumi persoalannya adalah mode produksi tambang yang modern yang berideologi kapitalisme itu tidak sebangun dengan keseimbangan dan kesejahteraan seluruh makhluk di bumi apalagi kita dalam konteks negara tropis yang subur di Indonesia yang bentang alamnya itu sudah didesain terbentuk secara alami sesuai dengan kebutuhan ekosistem setempat misalnya kayak gunung yang ada di wilayah Tumpang Pitu itu kan untuk menghadang angin dan tsunami yang datang dari laut kalau misalnya itu dihancurkan kan yang bahaya orang-orang yang tinggal di balik gunung kalau di Lombok ada gunung pengsong yang sekarang sedang terus dikeruk padahal itu untuk mencegah angin muson menghancurkan daerah pertanian yang ada di belakang bukit itu bentang-bentang alam itu yang posisinya sebenarnya sudah terbentuk secara natural menguntungkan manusia malah justru dihancurkan dan akan memulai krisis-krisis yang baru Allah berfirman dalam Al-Quran jangan kita merusak bumi itu setelah Allah melakukan perbaikan terhadapnya artinya setelah Allah mendesain ulangnya pembentukannya secara natural untuk menguntungkan manusia dan sesuai kebutuhan ekosistem itu yang apa namanya yang sebetulnya dalam pandangan saya dilanggar oleh Muhammadiyah hayat ini yang keempat ada fatwa majelis tarjih dan tajidid itu Muhammadiyah menggunakan fatwa tersebut tentang tambang tentang pertambangan dan urgensi transisi energi yang berkeadilan itu itu fatwa tanggal 9 Juli 9 Juli yang 2024 fatwa itu memang di awal mengatakan bahwa ka'adin atau tambang itu kegiatan mengekstrak mineral dari perut bumi itu hukum asalnya mubah tapi dokumen sepanjang 15 halaman itu mubah hanya ditaruh di awal-awal mungkin ditaruh di halaman kedua kayaknya sedangkan halaman berikutnya sampai akhir sebetulnya kesimpulannya adalah tambang dalam sens kapitalisme itu hukumnya haram lisat di zariah jadi haram sebagai tindakan pencegahan karena mudorotnya lebih banyak dan memang pengalamannya pengalaman kita selama selama ini melihat kehadiran tambang sebagai bencana dan menimbulkan tragedi konflik agraria kemudian kekerasan struktural dan kultural itu kan merupakan pemandangan yang pasti terjadi dan empirik tidak terhindarkan kenapa Muhammadiyah tidak fokus pada pengalaman itu kemudian melulu hanya melihat ta'din sebagai hukum asalnya yaitu mubah jadi tidak berani Muhammadiyah melihat hukum itu fatwa itu secara menyeluruh fatwa itu sebetulnya berusaha keras disembunyikan oleh PP Muhammadiyah majelis tarjih itu ditekan sama PP supaya tidak mengeluarkan fatwa itu atau menyebarluaskannya tapi kodarullah alhamdulillah fatwa itu bocor dan di print pada hari konsolidasi nasional semua meja dibagikan itu fatwa itu sebanyak 15 salaman itu tapi ya sedikit saja yang membaca beberapa pimpinan wilayah saja yang membaca fatwa tersebut dan alhamdulillah ada beberapa pimpinan wilayah yang menyatakan menolak keras meskipun Muhammadiyah tetap menerima ada beberapa argumen lain seperti Muhammadiyah mengakui bahwa negara yang diberikan mandat untuk menguasai air kemudian bumi air dan segala yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan kemudian digunakan demi sebesar-besar kemahmuran rakyat tapi Muhammadiyah menggunakan dalil itu untuk merasa senang ketika negara memberikan kesempatan bagi Muhammadiyah untuk mengelola tambang untuk ikut serta melakukan proses eksploitasi dan ekstraksi mineral argumen lainnya Muhammadiyah mengaku bahwa pemberian kesempatan itu diberikan berdasarkan jasa-jasa Muhammadiyah yang cukup besar untuk bangsa ini kalau menurut saya justru karena jasa Muhammadiyah sangat besar bagi bangsa dan negara Muhammadiyah harusnya menggunakan marwahnya itu sebagai mata dan mulut untuk memperingati pihak industri dan negara karena kita kan punya tiga pilar dalam pengelolaan lingkungan hidup industri sebagai pilar pertama itu melakukan ekstraksi yang minim resiko apa namanya sesuai amanat undang-undang kemudian negara mengatur dalam perundang-undangannya proses ekstraksi mineral yang minim resiko kemudian memastikan hasilnya terdistribusi demi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kalau pok sipil sebagai pilar terakhir mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh industri dan negara dan kita kan tahu bertahun-tahun terakhir ini pihak industri dan negara kawin lari karena sama-sama tidak bisa menahan syahwat ekonominya syahwat akan keuntungan dan uang apakah Muhammadiyah sebagai kelompok sipil akan ikut-ikutan di situ kan jadi lucu yang akan jadi pengawasnya siapa dengan kekuatan dan dengan kekuatan apa namanya sosial sebesar Muhammadiyah Muhammadiyah itu mestinya bisa jadi mata dan telinga bahkan harus di tengah kekacauan-kekacauan yang disebabkan oleh industri dan negara ini Muhammadiyah tidak bisa menilai menilai potensi dan dan apa namanya posisi moralnya sendiri nah ini ikut-ikutan menerima tambang dan beberapa apa namanya beberapa argumen lain ya gitu yang yang mungkin agak terlalu lama kalau saya sampaikan di sini sementara saya cukupkan dulu penyampaian saya nanti kita tambahkan dengan yang dari Mas Inam kemudian nanti kita bisa diskusi untuk yang selebihnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb mohon maaf Bang Ical Bang Inamnya itu belum bisa hajir karena ada satu dan lain hal mungkin bisa dilanjut dengan gendengan yang tadi belum begitu oke udah saya tutup ya apa lagi ya tadi sampai mana tadi oh iya argumen-argumen yang dipakai Muhammadiyah dalam pleno saya lanjutkan saja dua poin terakhir ya poin ke enam Muhammadiyah itu menerima tambang karena keputusan keputusan muktamar yang ke-47 di mana tuh Makassar tahun 2015 itu mengamanatkan Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah di bidang ekonomi dan sektor industri tapi kenapa harus tambang saya itu tergelitik dengan sangat kenapa harus tambang bukannya pada muktamar yang sama salah satu amanatnya pada Muhammadiyah itu adalah menghindarkan umat dari krisis iklim itu amanat yang sama jadi kenapa harus tambang krisis iklim itu tidak bisa dihindari dengan hanya gerakan menanam pohon itu di level habituasi perjuangan krisis iklim itu juga harus menyentuh level struktural yaitu level meng apa ya istilahnya menggedor-gedor pintu kekuasaan yang mulai korup jadi dengan kekuatan sipil yang seharusnya dimiliki oleh Muhammadiyah itu yang mestinya dilakukan itu adalah mengerahkan energi kreatif untuk lepas dari lepas dari mode produksi energi kotor kemudian dalam laboratorium sosialnya Muhammadiyah yaitu amal usaha mencoba melakukan apa ya menerapkan alternatif-alternatif mode mode pemanfaatan energi bersih dan berkeadilan jadi harus lepas dari logika tambang sebenarnya yang kapitalistik berdiri di barisan korban gigih membela warga negara yang terdampak terutama kaum mustadhafin kaum terlemahkan yang selama ini oleh teologi Al-Mahun oleh para pendiri Muhammadiyah oleh murid-murid para pendirinya Muhammadiyah itu selama ini dibela mestinya kan di situ yang harus didahulukan justru adalah amanat untuk mencegah umat mengalami krisis iklim tambang itu jelas berkontribusi pada krisis iklim jadi kayak apa ya blunder saya lihat di keputusannya Muhammadiyah nah poin ketujuh itu Muhammadiyah itu bercita-cita untuk melakukan terobosan yang mutakhir ya di bidang lingkungan hidup mutakhir ini maksudnya Muhammadiyah itu berjanji bahwa mode produksi tambang Muhammadiyah itu tidak akan merusak lingkungan hidup tidak akan menyebabkan konflik horizontal dan vertikal di tengah masyarakat kemudian Muhammadiyah juga bercita-cita untuk membimbing apa namanya syahwat laba dari perusahaan tambang itu dengan kebijaksanaan ilmu pengetahuan dari kampus-kampus gitu wah itu betul-betul mulia sekali niat itu tapi muluk-muluk dalam 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 pendapat saya dan pendapat banyak orang muluk-muluk Adaro itu salah satu salah satu pemain tambang menghasilkan sekitar 27T selama tahun 2023 itu pun menurun ya dari tahun-tahun sebelumnya Adaro tapi kos yang di yang di yang di apa istilah kos sampingan yang dihasilkan oleh Adaro juga sangat besar mungkin 500T untuk krisis iklim kemudian ratusan anak yang jatuh di tambang kemudian sekian T untuk kerusakan lingkungan dan lain sebagainya Adaro itu ya begitu sebagai pemain lama yang berpengalaman Adaro itu juga menghasilkan sedikit untung dan merugikan negara besar-besaran gitu nah Muhammadiyah yang baru mau masuk ini mau coba-coba kan sebetulnya lucu itu belum lagi kalau misalnya kita tanya PP Muhammadiyah coba tunjukkan mana daerah yang disentuh tambang kemudian hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya coba tunjukkan coba beri contoh coba kita kaji apakah benar dia lebih baik saya jamin tidak ada data yang memuaskan tentang itu data-data yang berseliuran selama ini yang sudah dirangkum dalam literatur-literatur laporan-laporan di lapangan menunjukkan sebaliknya tambang itu menghasilkan kesejahteraan itu mitos buku tentang ini sudah ada ditulis oleh banyak orang dan entah kenapa diabaikan begitu saja oleh Muhammadiyah apalagi tawaran iup tambang ini sepenuhnya kita bisa curiga itu cara rezim menjinakkan kekuatan sipil dengan titik tolak seperti itu tidak mungkin Muhammadiyah bisa meraih niat mulia tersebut kekuatan kampus juga tidak akan bisa membimbing menjinakkan sahwat ekonominya perusahaan karena kampus kita kampus Muhammadiyah terutama kampus Muhammadiyah fakultas fakultas teknik kemudian jurusan-jurusan pertambangannya masih fokus mencetak orang yang terampil untuk bekerja bukan orang yang terampil dalam moral memutuskan apakah ini harus saya lakukan atau tidak kalau sebagai seorang pekerja mungkin kita bisa sekolah-sekolah Muhammadiyah mungkin bisa bisa ini ya bisa bisa lah memasuk memasuk tenaga kerja di tampang-tampang Muhammadiyah tapi tidak bisa mengambil keputusan moral kalau misalnya terjadi dilema mau mengutamakan produksi apa namanya mau mengutamakan proses produksi supaya lancar tapi rakyat tergusur dan menderita atau sebaliknya dan Muhammadiyah menjanjikan tambang yang tidak mengejar labah kalau tambang tidak mengejar labah buat apa menambang kita bisa melakukan hal yang lain mending Muhammadiyah kalau lah ojol syariah aja supaya orang-orang bisa bisa kuliah dengan dengan lancar tanpa takut digedor-gedor sama ini mumpung UKT kan mulai banyak mulai meningkat orang-orang yang butuh uang untuk membayar UKT itu banyak mending Muhammadiyah fokus ke situ aja kalau memang tujuannya untuk menyejahterakan umat kenapa menambang itu tujuh poin yang saya rangkum untuk dari hasil saya membaca ini ya membaca keputusan Muhammadiyah dalam rapat pleno dan konsolidasi nasional mereka nanti mudah-mudahan Mas Iram sudah datang kalau pun tidak nanti siapa tahu ada teman-teman yang hadir di sini bisa menceritakan atau mengulas konteks NU biar tidak berat sebelah akhirul kalam Assalamualaikum Wr. Wb